Hai baik pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai study to evaluate and effectiveness of twisting tonic head dekomestif terapi jadi terapi dengan cara twisting tonic head untuk pasien limpedema kita akan lihat proses terapinya jadi proses terapinya itu dulu profita itu melihat bambu dan diikat ini cara ngikatnya seperti ini kemudian beliau bikin alat seperti ini kayaknya jadi ada size SM dan L kemudian ini yang seperti ikat sepatu ya ini kayaknya membentuk tebal sehingga dapat untuk mengkompresi dia ada kekuatan untuk mengkompresi seperti ini twisting tonic head jadi di wrapping dulu dengan kasa kemudian dengan perban Hai kemudian dengan fleko atau yang kain yang ini yang merah yang biru-biru itu untuk ukuran SL merah sedang ini ukuran M kemudian untuk di tumit biasanya memakai perban yang elastis kemudian tipe kedua ada ropex knock nah seperti ini dibalutkan dan ini ada kekuatan untuk kompresi nah seperti ini contohnya Hai jadi faktanya atau resistorik tekanan darah indi Hai kemudian ada kemudian ada kekotep elastis bandage ini lsbndes ini sangat kuat dan keras namanya ninja war Hai nah seperti ini dibalut jadi faktanya atau resistorik tekanan darah indi ekstrimitas atas dan bawah itu sekitar 100-120 mm Hg jadi di tangan ditungkai tekanannya adalah 100-100 kompresi ini dengan tekanan sekitar 80-90 mm meter Hg tidak akan menyebabkan penutupan peguh darah secara total jadi darah masih bisa jalan jadi aman Hai jadi durasinya itu selama 15 menit kemudian 5 menit dilepas sehingga tidak ada efek sampingnya sebelum melakukan wrapping kita biasanya mengoleskan moisturizer cream seperti cream urea untuk menetralisir ke dalam kulit jadi caranya adalah pertama kita balutkan dengan kasar dari jempol ini dibalut diputar di putar di jari-jari telunjuk mungkin jari tengah nah seperti ini jari tengah seperti ini ini untuk extremitas kemudian untuk setelah di jari-jari kita memakai perban seperti ini dibalut ini adalah lapisan yang pertama kemudian ini lapisan kedua yang warna biru kemudian ini yang lapisan tiga jadi sebelum yang ini ada lapisan yang biru ini jadi satu lapis kemudian kedua ketiga dan keempat lapis ya seperti ini hasil akhirnya ini dibalut selama 500 menit kemudian dilepas lagi 5 menit apa yang dilakukan ketika pasti merasa nyeri kesemutan icin atau perubahan warna kulit kebiruan atau yang merasa tidak enak kita harus segera melepaskan dari balutan tadi nah ini untuk selimitas bawah seperti kaki dibalut demikian ini untuk bangkak di kaki nah dibalut seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seles menit setelah 5 menit dilakukan selama 10 kali selama 5 hari kita lihat prosesnya sama melihat hasilnya dari hasilnya itu pastinya mengalami perubahan yang signifikan setelah 5 menit ini hasilnya ini sebelum dan sesudah ini hari 0 ini hari kelima ya ini besar ya ini lebih kecil ini lebih besar ini after lebih kecil selama 5 hari ini besar, ini kecil nah ini perubahan dalam 5 hari ini sebelum dan sesudah ini sangat besar dan diterapi selama 5 hari ini sebelum dan sesudah ini sebelum dan sesudah selama 5 hari sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah ini sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah ini sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah ini sebelum dan sesudah diagnosisnya adalah primary lymphedema pre-cobs ini sebelum dan sesudah ini selama diterapi 8 hari seperti ini, kemudian 3 bulan lihat perubahannya sangat signifikan sebelum ini 1 bulan dan ini 10 bulan sebelum dan sesudah ini EDMAS severitynya adalah 221 berkurang menjadi 28 ini sangat bagus setelah 6 bulan ini kakinya bengkak diterapi 5 hari 5 bulan ada perubahan ini sebelum dan sesudah ini sangat besar dan ini terapi selama 10 hari dan ini 1 bulan sebelum dan sesudah ini sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah ini terapi selama 5 hari ini terapi selama 5 hari ini sebelum dan sesudah ini adalah pasca breast cancer juga membengkatkan di lengan kiri ini sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah ini pasca breast cancer juga selama 16 tahun dan membengkatkan 2 tahun di lengan Sebelum dan sesudah Sebelum dan sesudah Sebelum dan sesudah